Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-182. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Teru wangas dengan garangnya. Perbuatan kalian ini tidak bisa dimaafkan, sudah melakukan penculikan, dan saat ini berbuat curang di hadapanku. Kalian harus diberi pelajaran, balas pemuda itu. Tara Rindayu melihat ke arah dewa penolongnya itu, hatinya berdesir setelah matanya tertumbuk pada pemuda itu. Hah, kakang senggani, mengapa dirinya berada di sini? bertanya dalam hati Tara Rindayu. Hatinya berdegup sangat kencang ketika mengetahui bahwa dewa penolongnya itu adalah Raka Senggani, orang yang sangat dicintainya. Tidak terasa air matanya mengembun di sudut matanya jika mengenang kisah hidupnya dengan lelaki yang bernama Raka Senggani ini. Dahulu kala saat ia masih kecil terasa sangat indahnya, namun begitu menginjak usia dewasa, telah terjadi kerenggangan di antara mereka. Sedangkan pemuda yang mengenakan topi caping ini bersiap menghadapi keempat orang kawanan begal itu. Serang, seru wangas memberi perintah, keempatnya langsung menyerang pemuda itu, benturan senjata pun terjadi, pemuda yang menggunakan topi caping itu membalasi serangan keempatnya dengan pedang di tangannya. Gerakan pemuda ini tampak sangat ringan sekali, ia berkelebatan di antara ujung-ujung senjata lawannya. Sambil sesekali membalasi serangan lawannya, tampaknya pemuda itu sengaja mempertunjukkan kebolehannya dalam ilmu peringan tubuhnya. Heah, dalam satu kesempatan pemuda yang menggunakan topi caping itu memberikan tendangannya ke arah salah seorang dari keempat orang itu. Bub, perut orang itu terkena hantaman dari tendangan yang dilancarkan oleh pemuda itu dan menjungkelkan tubuhnya. Kemudian pemuda itu melesat lagi menyerang salah seorang dari lawannya ini. Akan tetapi dua orang segera menghadangnya dengan mengarahkan senjatanya ke arah tubuh pemuda tersebut. Heah, pemuda ini mengemposi tenaga dalamnya dan segera melompat tinggi menghindari serangan tersebut. Setelah luput serangan itu, pemuda ini tetap melanjutkan serangannya pada salah seorang yang tadi sempat tertunda. Heah, terang, orang itu menangkis serangan dari pemuda bertopi caping tersebut. Tubuhnya sampai mundur beberapa langkah karena ia memang kalah tenaga dalam. Dengan cepat, pemuda yang menggunakan topi caping itu melancarkan serangannya dengan mengirimkan tendangan mendatar mengarah dada. Tak ayal tubuh lelaki itu tidak mampu menghindarinya dan jatuh ke belakang. Saat keadaan makin memburuk, datanglah kebo bujul dengan seorang temannya. Wangas, apa yang telah terjadi? Tanya kebo bujul heran. Ia melihat, hampir semua anak buahnya telah terkapar meninggalkan beberapa orang saja, yaitu Wangas dan seorang temannya. Maafkan kami kakang kebo bujul, ketika kami akan menangkap kedua orang gadis itu, tiba-tiba saja datanglah pemuda itu dan menyerang kami, jawab Wangas. Anak muda, siapa kau sebenarnya? Ada urusan apa dengan kami? Tanya kebo bujul, heh, kau, orang tua, aku adalah seorang yang tidak suka melihat kesewenang-wenangan terjadi di depan mataku, apalagi itu terjadi terhadap seorang perempuan, jawab pemuda itu. Banyak mulut, seru kebo bujul, Wangas, kau tangkap kedua perempuan itu, biar bocah ini serahkan padaku, ucap kebo bujul. Baik, kakang, sahut Wangas, ia langsung mendekati Tara Rindayu dan Surti dengan ditemani oleh kedua orang temannya, meski dalam hatinya ia amat jeri terhadap gadis cantik itu. Namun begitu ia memberanikan diri untuk melawannya, heh, bocah sebutkan namamu dan tempat asalmu agar mudah mengirimkan mayat seru kebo bujul. Eh, orang tua, jangan banyak bicara, majulah agar aku cepat mengirimmu ke akhirat, jawab pemuda itu. Bangsat, terima ini, heh, kebo bujul langsung melesat menyerang pemuda bercaping ini. Dengan menggunakan golok di tangannya, golok itu terarah ke leher pemuda yang menggunakan topi caping itu. Pemuda itu berkelit menghindari serangan cepat itu. Lolos serangan pertama ini tetapi kemudian kebo bujul langsung menebaskan goloknya mendatar. Pemuda yang memiliki ilmu peringan tubuh yang lumayan tinggi itu menundukkan kepalanya untuk dapat lolos dari serangan tersebut. Pemuda ini kemudian membalas serangan kebo bujul itu dengan satu pukulan mengarah perut pemimpin begal ini. Namun kebo bujul dengan cepat menarik tubuhnya agar terhindar dari serangan itu, selanjutnya kebo bujul menebaskan goloknya ke arah pundak si pemuda. Terang, pemuda yang menggunakan topi caping itu menakis serangan pimpinan rampok yang bernama kebo bujul dengan pedangnya, dua kekuatan beradu. Tempatlah kedua orang ini ternyata memiliki tenaga dalam yang hampir seimbang. Atau mungkin juga karena bobot tubuh dari kebo bujul itu yang memang cukup berat dengan tubuh tambunnya. Pemuda yang menggunakan topi caping itu kemudian melibat kebo bujul dengan serangan yang sangat cepat, senjata pedang di tangannya bergerak cepat mengurung kebo bujul. Lelaki tambun ini agak kerepotan menghadapi serangan cepat tersebut. Beberapa kali ia berusaha menjauhi lawannya dengan melompat beberapa kali ke belakang. Tetapi tampaknya pemuda itu memang sedang lagi panas-panasnya. Ia ingin menjajal kemampuan yang telah didapatnya dari sang guru, hingga seolah tidak menjejak tanah lagi, tubuhnya berkelebatan ke sana kemari dengan sangat cepatnya menyerang kebo bujul. Pada suatu ketika, pedang di tangan pemuda itu berhasil menembus pertahanan dari pemimpin gerombolan rampok itu. Tusukan pedang ini berhasil melukai pundak kebo bujul. A-a-a, terdengar teriakan dari pimpinan gerombolan rampok ini, ia berusaha menghindari serangan lanjutan pemuda itu. Namun memang pemuda itu tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya dengan sekali genjotan, tubuhnya melesat dan menyerang lagi kebo bujul. Dengan gelagapan, kebo bujul menghindari serangan tersebut dan sesekali menangkis dengan goloknya. Luka pada pundaknya tetap mengucurkan darah, perlahan keadaan dari kebo bujul semakin melemah. Ia hanya banyak menangkis semua serangan-serangan tersebut. Dengan mudahnya pemuda itu melesatkan sebuah tendangan pada perut kebo bujul. Tubuhnya sampai terlempar jauh dihantam oleh tendangan itu, kebo bujul berusaha bangkit, ia berusaha untuk mengatur jalan pernafasannya. Dengan duduk bersedekap, tangannya berada di depan dada, nampak mulut kebo bujul komat kamit membaca mantra. Sepertinya pemimpin rampok ini akan mengekuarkan ilmu pamungkasnya. Baiklah, kau harus mati, ucap kebo bujul. Tangannya ia gerakan dengan membuka telapak tangannya mengarah ke depan. Aji, tapak liman, hiah, dum, serangan tersebut mengenai tempat yang kosong. Si pemuda tadi melompat dari tempatnya menghindari serangan tersebut. Dan ketika untuk kedua kalinya ia melepaskan serangan, maka pemuda itu membalasinya dengan serangan pula. Aji, tapak liman, seru kebo bujul, Aji lebur wajah, heoh, teriak pemuda tersebut. Dum, blek huar, aaah, terdengar suara teriakan yang menyayat hati yang keluar dari mulut kebo bujul, tubuhnya terlempar jauh dalam keadaan hangus terbakar, sedangkan pemuda itu hanya terdorong beberapa langkah saja ke belakang. Berakhirlah pertarungan kedua orang itu dengan kemenangan berada di pihak pemuda bercaping ini. Selanjutnya, pemuda itu mengedarkan pandangan matanya melihat keadaan dari pertempuran antara gadis itu melawan para begundal rampok kawanan kebo bujul ini. Namun alangkah terkejutnya si pemuda itu karena tidak dilihatnya lagi pertarungan yang terjadi, yang tampaknya hanya beberapa tubuh yang bergeletakan dan sepertinya telah tidak bernyawa kemana kedua perempuan tadi, pikir pemuda ini dalam hati. Ia pun dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat mencari kedua orang perempuan tadi. Sangat cepat langkah kaki pemuda ini, sebentar kemudian ia telah berhasil menyusul Tara Rindayu dan Surti yang kelihatan berjalan dengan tergesa-gesa. Hei, tunggu, siapakah nisanak berdua ini? Seru sang pemuda bertiaping. Tanpa menoleh ke belakang, kedua perempuan itu terus saja berjalan meninggalkannya. Rindayu, mengapa kita meninggalkan orang itu? Bukankah dia yang telah menolong kita? Tanya Surti pelan, Sudah, tidak usah banyak tanya terus saja berjalan, sahut Tara Rindayu sambil menarik Surti. Ia menyuruh perempuan itu berjalan lebih cepat namun tidak disadari oleh kedua orang perempuan ini, tiba-tiba saja, apa salahku sehingga kalian meninggalkanku? Tanya pemuda bertiaping ini, ia sudah berada di hadapan kedua orang perempuan itu. Tara Rindayu sangat kaget melihatnya, karena dirinya tidak merasa pernah dilewati seseorang, tiba-tiba saja pemuda itu sudah nongol di hadapannya, dirinya jadi salah tingkah. Putri Juragan Tarya ini memalingkan wajahnya, tidak berani menatap wajah pemuda yang ada di hadapannya itu. Apa salahku sehingga kalian tidak mau menerimaku sebagai seorang sahabat? Tanya pemuda itu lagi, ia menaikkan topi capingnya agak ke atas, sehingga dengan jelas wajahnya terlihat. Wajah pemuda itu cukup tampan dengan kumis tipis menghias di atas bibirnya. Eeh, kenalkan namaku, Surti, ucap Surti dengan pelan. Namaku, Raka Yantra, senang berkenalan dengan kalian berdua, sahut pemuda tersebut. Mendengar namanya disebutkan, Tara Rindayu tersentak kaget, ia melihat ke arah pemuda itu. Di tatapnya lekat-lekat, pemuda yang bernama Raka Yantra ini, dalam hatinya berkata, sungguh sangat mirip dengan kakang Raka Senggani, yang membuatnya tampaknya berbeda hanya bentuk tubuh dan ia memiliki kumis sedangkan kakang Senggani tidak, kata Tara Rindayu dalam hati. Ia kemudian berkata lagi dalam hatinya, apakah orang ini adalah putra dari Kirakayang, yang merupakan paman dari kakang Senggani, yang dahulu memusuhinya. Putri Juragantarya ini nampak merenung, mengingat kejadian beberapa waktu silam saat ia masih kecil. Hei, kalau kamu siapa, namanya, tanya Raka Yantra kepada Tara Rindayu. Eh, ah, anu, namaku Rindayu, Tara Rindayu, sahut Tara Rindayu gugup. Rindayu, apakah kita pernah bertemu sebelum ini? tanya Raka Yantra. Pemuda ini seolah memang sudah tidak asing lagi dengan gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Eh, ah, ku, kira kita memang belum pernah bertemu, sahut Tara Rindayu. Meski dadanya masih berdegup cukup kenjang, karena setiap menatap pemuda ini, ia teringat dengan sesosok orang yang paling dicintainya, Raka Senggani. Untuk mengusir perasaan gugupnya, ia tidak berani bertatapan langsung dengan pemuda yang bernama Raka Yantra ini. Jika memang dirimu ada masalah dengan ku, katakan saja terus terang, aku juga tidak akan mengganggu kalian berdua bila memang kehadiranku membuat kalian berdua tidak nyaman, jelas Raka Yantra. Pemuda ini kemudian membalikkan badannya dan akan melangkah pergi. Tunggu, Kakang Raka Yantra tidak mengganggu kami, kami berdua tidak masalah jika Kakang ingin berjalan bersama kami, seru Surti. Keponakan Yaisu Mini tersebut tidak seperti biasanya, ia terlihat sunglingah setelah bertemu dengan pemuda yang bernama Raka Yantra ini. Hei, apa-apaan kamu ini, Surti, biar saja ia pergi, toh, dia bukan siapa-siapa kita, ucap Tara Rindayu pelan. Kita berdua belum mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi, Rindayu, jelas Surti. Gadis itu nampak berjalan agak cepat mengejar Raka Yantra yang telah lebih dahulu berjalan di depan. Sedangkan Tara Rindayu tetap berjalan seperti biasa saja. Kang, kami berdua mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu tadi, ucap Surti ketika telah berhasil menyusul Raka Yantra. Ah, lupakanlah, sebab itu semua bukan karena pertolonganku, tetapi karena memang temanmu itu mampu mengatasi para kawanan begali itu. Terang Raka Yantra, ia terus saja berjalan, sementara Surti mengikutinya di sebelahnya. Saat itu di desa Kenanga sendiri, Raka Senggani berpamitan kepada istrinya Sari Kemuning. Kemuning, kakang akan ke kota Raja Demak, pamantu menggung bahu reksa memanggilku, ucap Senopati Bima Sakti pada istrinya. Apakah kakang akan berada lama di sananya, tanya Sari Kemuning. Tidak, kakang tidak akan lama berada di Kota Raja, nanti setelah semua urusan selesai, kakang akan segera kembali, jelas Raka Senggani. Kemuning berharap berada di sini saat melahirkan nanti, ucap Putri Ki Jagabaya ini. Tentu, kakang akan berada di sini saat dirimu melahirkan nanti, insya Allah, balas Senopati Sandi Demak tersebut. Selanjutnya, Senopati Bima Sakti ini berpamitan kepada kedua orang mertuanya juga terhadap Ki Lamiran. Setelahnya, barulah si Jangu bergerak meninggalkan desa Kenanga menuju ke Kota Raja Demak. Di dalam hati Senopati Bima Sakti ini banyak menyimpan tanya mengenai permintaan dari orang tua angkatnya ini untuk dirinya mau datang ke Kota Raja Demak. Dalam perjalanannya kali ini, sebenarnya dirinya kurang mapan meninggalkan istrinya Sari Kemuning yang tengah hamil tua dan sebentar lagi ia akan melahirkan anak pertamanya. Heh, apakah Pamantu Menggung Bahu Reksa memang menginginkan diriku tetap menjabat sebagai Senopati Sandi Yuda Demak, berkata dalam hati pemuda desa Kenanga ini. Ia tetap menjalankan si Jangu dengan tidak terlalu kencang. Memang saat ini kondisi keadaan di seluruh wilayah Demak kurang baik, utamanya dalam masalah keamanannya. Setelah hampir tiga hari tibalah Raka Senggani di Kota Raja Demak. Sungguh hatinya merasa takjub, baru beberapa purnama saja ia tidak menginjakkan kakinya di Kota Raja. Ia melihat perubahan yang sangat kentara. Kota Raja Demak terlihat lebih ramai dari biasanya bahkan kali ini cenderung seperti akan ada perayaan yang cukup besar yang akan terjadi di situ. Senopati Bimasakti sebelum menuju ke kediaman Tumenggung Bahu Reksa masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan salah satu lurah prajurit Sandi Yuda Demak yaitu Kilurah Lintang Banyak Angkrem. Dialah yang membawahi para prajurit Sandi Yuda Demak yang berada di lingkungan Kota Raja ini. Sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam dari Senopati Bimasakti ini sudah bukanlah merupakan seorang pemimpin tertinggi para prajurit Sandi di keseluruhan telatah Kerajaan Demak. Ia merasa tanggung jawabnya telah selesai setelah mangkatnya Kanjeng Gusti Pangeran Sabrang Lor atau Sultan Demak kedua itu. Hah, apakah ada hubungannya dengan hal itu? Pikirnya lagi. Si Jangu kemudian mengarah ke sebuah rumah yang tidak terlalu dekat dengan keramaian. Rumah ini terlihat sangat asri sekali. Halaman rumahnya yang cukup luas dengan ditumbuhi beberapa pepohonan yang berdaun rindang. Sehingga tempat ini tidak terlalu panas ketika sudah memasuki halaman rumah ini setelah melalui regol rumah yang tidak terlalu tinggi. Ketika tepat berada di depan rumah itu Raka Senggani langsung turun dan berjalan menuju pendopo rumah tersebut kemudian ia mengucapkan salam dan segera disahuti dari dalam oleh seorang perempuan. Tidak terlalu lama nongollah seorang perempuan yang berusia tidak terlalu tua. Perempuan ini kemudian bertanya mencari siapa di sana? Tanyanya Maaf Nyi aku mencari Kiranga Warsito. Sahut Raka Senggani ia menyebut bahwa nama sebenarnya dari lurah lintang banyak angkrem itu. Maaf Kisanak suamiku sedang tidak berada di rumah jawab perempuan itu. Kemana kiranya? Kiranga Warsito itu perginya. Nyi Tanya Raka Senggani perempuan yang mengaku sebagai istri dari lurah lintang banyak angkrem ini menyebutkan bahwa suaminya tengah berdagang di pasar Kidul dalam kota Raja Demak ini. Baiklah Nyi jikalau demikian biarlah aku menyusulnya ucap Raka Senggani. Senopati Bima Sakti ini tidak ingin menunggu pulang lurah lintang banyak angkrem tersebut. Lebih baik ia segera menyusulnya saja. Maka Sang Senopati pun melompat naik ke atas punggung si Jangu meninggalkan rumah Ki Lintang banyak angkrem. Pasar Kidul tidak terlalu jauh jaraknya dari rumah Ki Lintang banyak angkrem itu. Sebentar saja ia telah sampai di tempat tersebut. Setelah ia melihat-lihat dan mengedarkan pandangannya pada pasar yang cukup ramai itu maka tertumbuklah matanya pada seorang lelaki yang sudah sangat dikenalnya. Dia laki lurah lintang banyak angkrem. Saat itu Sang Lurah tengah menjajakan dagangannya berupa perhiasan dan wesi aji. Ia tengah sibuk-sibuknya menghadapi orang-orang yang tengah berkerumun di tempatnya. Perlahan Raka Senggani mendekati Lurah Lintang banyak angkrem ini. Raka Senggani kemudian mengambil salah satu keris yang tengah dijajakan oleh Ki Lurah Lintang banyak angkrem. Sedangkan saat itu Lurah Lintang banyak angkrem sedang tidak melihat kearahnya. Kisanak berapa harga keris ini? Tanya Raka Senggani tiga keping emas sahut Kilurah Lintang banyak angkrem begitu saja tanpa memperhatikan orang yang bertanya. Ah, terlalu mahal sedangkan Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten tidak semahal itu seru Raka Senggani. Heh, seru Kilurah Lintang banyak angkrem terkejut. Kata-kata terakhir diucapkan oleh orang itu adalah bahasa Sandi khusus dari seorang Senopati Sandi Yuda Demak. Ia segera mendongakkan kepalanya dan menatap lekat pada pemuda yang tengah menawar dagangannya itu. Kilurah Lintang banyak angkrem kemudian segera bersikap seperti biasa namun jari tangannya segera memberikan isyarat kepada Senopati Bimasati. Ia mengatakan dengan bahasa isyarat agar menemuinya di rumahnya. Segera Raka Senggani meninggalkan tempat itu dan beralih ke seorang yang tengah menjajakan ayam di pasar kidul ini. Setelah tawar menawar putra Raka Jaya ini kemudian membeli seekor ayam dan membayarnya. Ia pun meninggalkan pasar kidul itu dan kembali ke rumah Kilurah Lintang banyak angkrem. Sesampainya di sana agak terkejut Raka Senggani karena telah ditemuinya sang lurah berada di sana. Heh, sungguh cepat Kilurah kembalinya serunya kaget. Tadi setelah Senopati meninggalkan tempatku berdagang aku pun langsung berkemas dan langsung pulang. Jelas Kilurah Lintang banyak angkrem. Ia mempersilahkan sang Senopati untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika mereka berdua duduk di atas pendopo rumah Kilurah maka makanan dan minuman pun segera menghidangkan makanan dan minuman. Raka Senggani kemudian menyerahkan ayam yang dibelinya kepada Nyi Lurah. Eh, untuk apa Senopati Bima Sakti memberikan kepada istriku seekor ayam untuk dipanggang? Tanyanya terserah kepada Nyi Lurah mau diapakan ayam itu dipelihara juga boleh. Seloroh Raka Senggani Ah, untuk apa memelihara seekor ayam jago tidak akan bertambah banyak sahut Kilurah Lintang banyak angkrem. Sudah, Nyi, segera masak saja ayam itu mungkin temanku ini ingin merasakan masakanmu kata Kilurah Lintang banyak angkrem sedangkan istrinya nampak senyam senyum melihat kedua lelaki ini yang sedang bercanda. Ia pun segera meninggalkan mereka berdua dan kembali ke dapur. Tinggallah Raka Senggani dan Kilurah Lintang banyak angkrem yang ada di pendopo rumah tersebut. Nampaknya memang Senopati Bima Sakti ini sengaja melakukan hal tersebut agar ia bebas berbicara dengan Kilurah Lintang banyak angkrem. Raka Senggani atau Senopati Bima Sakti kemudian menanyakan keadaan yang telah terjadi di kota Raja Demak ini. Ia merasa saat ini kota raja lain dari biasanya. Kilurah lintang banyak angkrem yang mendengarnya langsung menjelaskan bahwa setelah Kanjeng Gusti Pangeran Trenggana yang duduk di atas tahta Demak ia telah melakukan banyak perubahan termasuk di dalamnya mengundang para pedagang-pedagang yang cukup kaya untuk dapat tinggal di kota Raja Demak ini. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!